Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa ya Hari ini kita akan mempelajari tentang laju reaksi Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu Yang pertama, Ananda dapat membedakan reaksi mana yang berlangsung lebih cepat Dan reaksi mana yang berlangsung lebih lambat Kemudian Ananda dapat menjelaskan konsep dari laju reaksi Serta hubungannya dengan koefisien reaksi Nah, coba Ananda perhatikan gambar berikut ini ya Di sini ada gambar kebakaran di tempat pengisian bahan bakar kendaraan Dan di sini ada gambar kerusakan plastik di lingkungan Hmm, kira-kira reaksi mana ya yang berlangsung lebih cepat? Betul sekali ya, kebakaran lebih cepat terjadi Karena di sana melibatkan bahan bakar dan juga oksigen yang mengakibatkan kebakaran Sedangkan kerusakan plastik di lingkungan itu sangat lama terjadi Mengingat plastik sangat susah terurai di lingkungan Nah, coba perhatikan lagi Antara ledakan kembang api dan juga perkaratan pada besi Kira-kira mana reaksi yang berlangsung lebih lambat? Nah, betul sekali ya Perkaratan pada besi merupakan reaksi yang berlangsung lebih lambat Karena membutuhkan waktu berhari-hari Sedangkan kembang api hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja Untuk terjadinya ledakan kembang api Nah, anda sudah mengetahui ya Mana contoh reaksi yang berlangsung lebih cepat Dan mana contoh reaksi yang berlangsung lebih lambat Nah, pada bab ini Kita akan mengetahui bagaimana laju atau kecepatan yang ditimbulkan dari reaksi kimia Sebelumnya, anda pernah mengetahui atau mendengar apa itu laju? Pernah ya Yaitu di bidang fisika Nah, kira-kira Kalau misalnya ada kendaraan mobil Menempuh jarak 100 km dalam 2 jam Kira-kira lajunya berapa km per jam ya? Tentu 50 km per jam Jadi, begitu juga dengan reaksi kimia Ketika reaktan membentuk produk Terjadinya perubahan kimia Nah, coba lihat grafik di samping ini ya Di sana ada konsentrasi dan juga waktu Kira-kira bagaimana pengaruh konsentrasi reaktan persatuan waktunya Dan bagaimana konsentrasi produk persatuan waktunya Nah, betul sekali ya Konsentrasi produk bertambah persatuan waktunya Sedangkan konsentrasi reaktan berkurang persatuan waktunya Nah, itulah yang disebut dengan laju reaksi Nah, dapat dirumuskan seperti yang di samping ini ya Di mana laju reaksi dilambangkan dengan huruf V Tanda negatif itu melambangkan Berkurangnya konsentrasi setiap satuan waktu Dan kalau positif Itu menandakan bertambahnya konsentrasi setiap satuan waktu Bisa dilihat pada yang di samping ini ya Nah, bagaimana cara kita membedakan laju antara A dan B Atau laju antara C dan D Atau bagaimana membandingkan laju reaksi setiap komponennya Nah, kita dapat menggunakan perbandingan laju reaksi Dengan juga koefisien reaksinya Terlihat pada yang di samping ini ya Nah, kita contohkan pada soal berikut ini ya Nah, pada soal ini diketahui laju reaksi NH3 yaitu 0,02 molaritas per second Kira-kira laju reaksi N2 berapa ya Di sini kita bisa membandingkan laju reaksi dengan koefisiennya Di mana laju reaksi NH3 berbanding laju reaksi N2 sama dengan Koefisien NH3 berbanding koefisien N2 Didapatlah hasilnya bahwa laju reaksi N2 itu merupakan 0,01 molaritas per second Nah, kira-kira laju reaksi H2 berapa ya? Nah, betul sekali laju reaksi dari H2 yaitu 0,03 molaritas per second Semoga Anda dapat memahami pembelajaran kali ini ya Nah, materi kali ini sampai di sini dulu ya Bila ada yang kurang dimengerti Anda bisa tanyakan di kolom cek di bawah ini ya Dan selanjutnya Anda bisa mengerjakan latihan yang telah diberikan Mungkin sampai di sini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!